Masih bersama Tugas Enteng Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video Kali ini Tugas Enteng akan memberikan kisih-kisih UTS Genap Kelas 10 SMK Nusantara 1 Comal Seni Budaya Number 1 Salah satu jenis seni rupa adalah ditinjau dari dimensinya Dari dimensi, seni rupa diwedehkan menjadi dua yaitu dua dimensi dan tiga dimensi Silakan, kamu berikan pengertian menurutmu dan berikan contohnya Number 2 Unsur-unsur non-fisik karya seni rupa adalah unsur-unsur yang membangun seni rupa tidak terlihat karena non-fisik ini adalah tentang unity tentang balance, rhythm, dan composition Silakan, cari tahu Number 3 Unsur-unsur fisik karya seni rupa adalah unsur-unsur visual unsur-unsur yang bisa dilihat dari luar seperti gadis, warna, gelap, terang, tekstur, dan sebagainya Silakan, hafalkan dan berikan pengertiannya Number 4 Bahan baku alami pembuatan karya seni rupa adalah bahan baku yang bukan dibuat oleh manusia Artinya, bahan baku alami ini adalah bahan baku yang diperoleh dari alam Silakan, kamu berikan contohnya sendiri Number 5 Tema dalam karya seni rupa adalah hal yang mendasari pembuatan karya seni yang menjiwai bagaimana unsur-unsur fisik maupun non-fisik tadi dibuat seksama dan untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa yang memiliki rasa Tema sangat penting Sehingga yang pertama kali sebelum membuat karya adalah menentukan tema Number 6 Nilai estetis atau keindahan ada dua Salah satunya adalah objektif Objektif berarti keindahan yang ada dalam objek atau keindahan yang melekat pada objek Keindahan ini terjadi akibat interaksi unsur-unsur visual maupun non-visual Unsur-unsur fisik maupun non-fisik Sehingga membuat sebuah karya seni rupa menjadi indah Dan setiap orang yang melihatnya pasti akan memiliki kepekaan, keindahan dan mengatakan karya seni itu indah Number 7 Karya seni yang sudah banyak bisa melakukan sebuah pameran Pameran itu adalah sebuah kegiatan untuk mengundang orang agar memberikan apresiasi Nah silakan kamu berikan definisi pameran menurut galeri nasional Bisa kamu googling ya Silakan Number 8 Tujuan pameran seni rupa Paling tidak ada tiga Yang pertama mendapatkan keuntungan Yang kedua adalah untuk sosial Yang ketiga adalah untuk pendidikan Silakan jelaskan dan berikan contohnya Number 9 Fungsi apresiasi seni Apresiasi seni paling tidak memiliki dua fungsi Fungsi yang pertama adalah bagi seniman Yang mana seniman akan bisa mendapatkan perbaikan Sehingga ketika akan berkarya Yang selanjutnya dia akan lebih baik Bagi penikmat seni Fungsi apresiasi seni adalah memberikan wawasan Number 10 Jenis-jenis kritik seni menurut Veldinand Dalam bukunya menyebutkan ada empat Ada kritik pedagogik Ada kritik jurnalistik Ada kritik populer Dan ada kritik ilmiah Silakan berikan penjelasan Dan berikan contohnya Terima kasih Dan sampai jumpa Tugas Enteng Terima kasih